hai 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 baik senar mohon bertemu kembali dengan saya Romanas Prasetyo masih dalam rangkaian Power BI Desktop ya tutorial singkat ini akan saya fokuskan pada bagaimana cara memasukkan data di Power BI ya jadi pada tutorial ini saya akan membahas bagaimana cara mengupload data atau melingkan data dari Power BI ke filenya yang sudah semesta saya saya jabarkan di awal-awal sekali saya membuat tutorial terkait Power BI tapi akan saya ulangi lagi di sini biar lebih jelas ya pemahamannya dan saya juga akan menjelaskan bagaimana cara kita masukkan data di Power BI secara manual dan kita juga bisa memasukkan data secara copy dan paste atau copy and paste di-di-di Power BI nya ya Oke kita langsung saja pada umumnya saat kita mengambil data di Power BI kita adalah melingkan antara data yang ada di sumber kita ke dalam Power BI saya ada dua mode yang pertama adalah query folding yaitu mengambil data dari dari satu file kemudian disimpan di memorinya Power BI desktop di sini atau dengan direct query yaitu kita langsung mengambil data yang kita querikan dari database servernya Nah kita akan bicara yang yang mudah saja tidak membahas jauh-jauh terkait server kita bicarakan terkait umumnya Power BI mengambil data dari gate data di sini jadi saya contohkan saja misal saya klik ambil data dari Excel misal saya ambil data dari file dokumen saya dokumen kemudian saya ambil yang dari tabel sel yang sudah saya buat kemarin ini tabel sel saat saya klik open data yang ada di mydokumen dan dengan nama tabel sel xlsx akan diambil dan dimasukkan dalam memori di di Power BI di sini jadi saat kita di jendela navigator dan kita centang pada tabel sel disini kita bisa langsung melode datanya masukkan datanya kedalam Power BI seperti ini ya jadi data akan di load atau bisa dimasukkan ke dalam file Power BI Hai sebentar ya biar selesai dulu Hai tunggu-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung-dung membuat sebuah dashboard atau reporting di dalam kanvas ini misalnya saya membuat parameter stack kolom seperti ini saya drill down ke tangganya ke panonya reportnya seperti ini sel juga saya drill down jadi saya akan mempunyai um satu grafik yang jika saya apa namanya drill down lagi akan dipecah lagi menjadi hirarki yang ada di bawahnya atau saya hapus aja yang ada di sini year saya hapus kemudian quarter saya hapus maka saya akan mempunyai dua bahan nama apa namanya data intinya di Januari dan Maret di sini ya kelemahannya adalah sebenarnya bukan kelemahan sih ya dari dari metode yang barusan kita buat yaitu dengan meluat data dari satu file di dalam satu folder tadi saat data yang ada di file sourcenya yang tadi kita ambil dari modokumen kemudian tabel sel ini kita pindah kita pindah ya mana tadi tabel sel tabel sel tabel sel 5 dokumen lain tabel silingan berada di modokumennya divisi saya tabel sini kita pindah atau kita rename maka koneksinya akan rusak atau break bisa kita cek di data view kemudian kita klik pada tabel sel klik kanan kita pilih pada edit query kita lagi sourcenya telat di sourcenya ya saya klik pada source disini ya disini spesifik disebutkan bahwa sel workbook file.content kemudian langsung spesifik disebut url-nya C user user kemudian dokumen dan tabel sel tandai jika saya merubah atau mengganti lokasi dari si tabel sel ini bukan lagi di my document maka si source ini akan error kita coba saja ya kita close and apply kita coba pindah si tabel seles ini di my desktop misalnya ini saya saya pindah saya cut ya ctrl-x kemudian saya pindah di desktop saya habis di sini ya Oke jika kita kembali ke kanvas dan kita refresh datanya nah could not find C jadi ininya apa yang sudah ada di power bi tidak akan bisa di update karena memang sambungan yang ada di sourcenya tadi yang spesifik menyebut si blablabla sampai tabel seles ini sudah kita pindah yang tadinya dimana dokumen kita pindah di desktop jadi itu salah satu sifat yang harus kita patuhi yang ada di di power biaya salah satu aturan kemudian kita sebenarnya juga bisa meng-input data secara langsung di power biaya ini saya hapus dulu jika kita klik pada tab home kemudian klik pada enter data power biaya akan menyediakan kita satu interface yang mirip dengan Excel dengan kita bisa menamai tabelnya di sini name table misalnya tabel saya seperti ini ya bebas saja kita menamai kemudian kolomnya kita bisa namai misalnya dengan nama seperti ini ya atau datalah data-data tekan enter kita bisa masukkan mulai masukkan datanya ini adalah nama kolomnya ya tidak akan terhitung sebagai data misalnya datanya saya tulis saja seperti ini eh eh SD jadi saat tekan enter atau tanda panah kebawah si kursor akan mengikuti kebawah dengan numberingnya langsung tergenerate secara otomatis ya seperti ini jadi kita bisa mengisi data sesuka kita di di power biaya di sini saya seperti ini nah seperti ini saat saya selesai saya bisa klik load dan saya bisa memformat juga isi tabel yang sudah saya buat kita tunggu muncul di sini tabel saya ya ini tabel saya sudah muncul ya saya drag down namanya adalah data kolomnya sama seperti yang kita buat tadi saat saya klik pada kolom data kita bisa memformat data kolom yang sudah kita buat dari kolom data ini kita anggap sebagai teks dan lain sebagainya ya bisa diatur di sini bisa dianggap di format sebagai teks date maupun yang lainnya sesuai dengan kebutuhan kemudian yang ingin saya sampaikan lagi adalah sebenarnya jika emang data tersebut kecil maksud saya masih bisa tercover di power biaya agar tidak kita mendapati error saat memememem apa ya mengirimkan data di power biaya jadi misalnya seperti ini tadi langkah awal saya saat meluat tabel sel tadi di sini posisinya ada dirimu dokumen nah saat saya kirim tab file for bia ini beserta file Excel nya pun yang saat saya kirim ke teman-teman misalnya ya dan teman-teman tidak menaruh pada mydokumen si tabel selnya dan url nya pun tidak sama dengan apa yang di url saya tadi kan se-user slash user lagi slash mydokumen jika alamatnya tidak sama persis seperti itu pun juga akan break atau akan rusak koneksinya jadi sebenarnya eh jika memang datanya tidak besar dan sudah sudah berbentuk flat table hanya untuk file belajar saja mungkin akan lebih baik jika kita meletakkan di enter data disini kemudian jika file-nya besar seperti apa Apakah kita harus mengetik satu-satu seperti tadi ya di sini ya saya tidak saat kita kembali ke Excel ke desktop saya ambil data-tabel sel tadi disini menjadi berklik kita masih bisa juga menerapkan copy and paste jadi saat saya klik dan blog seperti ini saya tekan ctrl C di Excel nya jadi Excel akan meng-copy data-tabel yang ada disini kemudian saya kembali ke Power BI saat saya klik di pojok di sini klik kanan atau langsung kontrol juga bisa Klik Kanan akan muncul pilihan paste insert dan lain sebagainya saya klik klik paste maka secara otomatis akan tampil data seperti ini ya dengan catatan bahwa tanggalnya masih berada di kolom nomor satu ini bisa kita olah nanti di power query atau mungkin jika kita eh jika kita memang ingin membuat satu skenario yang lain saya cancel saja ini ya seulang lagi saya ke Power BI kemudian saya klik enter data kemudian saya ke Excel dan saya copy untuk Excel nya ini ya saya copy blog ctrl C kemudian saya klik pada Power BI nya sudut kanan sudut kiri atas langsung saya tekan ctrl V maka kolomnya secara otomatis akan nama kolomnya akan secara otomatis akan naik jadi beda ya seperti apa yang barusan saya lakukan ya jika saya mengklik pada angka satu kemudian klik kanan dan paste maka si kolom akan berada di baris nomor satu akan tetapi jika saat saya klik pada pojok kiri atas disini saya tekan paste atau ctrl V eh maka si kolom namanya pun akan langsung masuk di nama kolom di sini ya ini undo header untuk membatalkan nama kolom karena nama kolom saya bener saya close saja kita bisa klik close and load atau langsung load atau bisa klik edit kenapa kita ingin mengedit karena saya lihat di sini ini tanggal saya belum yakin ini terformat sebagai tanggal dan sel juga masih rata ke kiri jadi saya yakin ini masih berupa teks jadi saya edit saja untuk merubah tipe datanya saya klik edit pada dasarnya sama saat kita melur data ya seklik edit kemudian kita akan dibawa ke jendela power query nah kita bisa melakukan formatting disini tanggal kita klik kemudian kita pilih pada date ya sudah berupa date saya pastikan masuk ke date ya kemudian untuk selenya sudah secara otomatis change type ini langsung di convert secara otomatis sama si power query nya jadi setelah di convert seperti ini ada langkah change type di power query kita tinggal close and apply oke akan di apply dan ini adalah tabel saya yang barusan ya jadi demikian ya teman-teman ya kita bisa masukkan data di power query atau mengetikkan data sorry for bi sama seperti kita masukkan data di Excel ya mudah-mudahan bisa dipahami ya perbedaannya antara kita memasukkan data langsung di enter data dibandingkan dengan kita melu data pada di satu folder url di divisi kita ya untuk hal yang kecil mungkin lebih baik dimasukkan langsung ke power bi jadi saat kita meng copy dan paste file for bi nya kita tidak perlu lagi mengirimkan file Excel atau link Excel nya ya baik demikian tutorial kali ini terkait bagaimana masukkan data atau enter data to power bi mudah-mudahan bermanfaat buat rekan-rekan sama seperti saya saya juga masih belajar tetap semangat jangan lupa untuk kritikan masukan dan usah tanya silahkan ditulis di bawah itu terasa ini bertemu kembali dengan seru melas perastu masih dalam rangkaian tutorial Power BI desktop pada tutorial-tutorial yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.